34 menit dari posisi 10 pagi daily snar Jadi inovasi-inovasi perlu dilakukan oleh pelaku UMKM Kalau kita lihat memang ada ya produk-produk yang booming Katakanlah model baju ya Mbak Eti Pernah yang waktu seorang artis katakanlah pakai model balun gitu kan Wah semuanya pakai model balun Tapi 6 bulan, 7 bulan kemudian ganti lagi model Nah yang lama ini udah nggak bisa dipakai kayaknya gitu Bisa, bisa nanti nunggu sekian tahun lagi Artinya kalau ada bisnis yang semacam ini Kan tantangan untuk para pelaku usaha Mau desainer kah, mau pembuat produk kah Lebih kreatif Itu melihat pasar gimana sih biar Oh ini tuh ternyata yang dibutuhkan Kan nggak gampang-gampang juga Nah itu Pak Kris bilangin Jalan-jalan, buka-buka buku ya Pak ya Itu bagian dari perubahan Bagian dari perubahan itu seperti yang barusan Mbak Riri bilang Ternyata kan terjadi apapun yang ada di yang bisa kita lihat itu Sebenarnya sumber inspirasi kan Betul Antara lain tadi Lihat televisi Ternyata ada artis yang ketika tampil menggunakan model tertentu Tiba-tiba semua orang ingin Ingin menggunakannya sampai ada batik ala siapa Baju ala siapa Terus hiasan rambut gaya siapa lagi Nah itu lagi-lagi kan bukti bahwa Perubahan itu berjalan terus Bahwa kalau kita bermain di mode tentu saja akan terjadi pergantian mode Kita tidak perlu sesali Bahwa pada suatu ketika Modenya booming sekali dan siap-siap bahwa itu akan berganti Tidak akan permanen Karena itulah makanya kita memang harus siap menghadapi perubahan Oke ini ada Pak Farhan juga selamat pagi ya yang bertanya Gimana sih cara dengan cepat bisa merespon pasar Padahal produk kita itu handmade bukan buatan pabrik Kan dibikinnya satu-satu katanya Oh ada pesenan 200 misalkan Limit 3 hari Mas Poncon yang punya pengalaman nih Gimana mas bisa ceritain itu Cara merespon pasar dengan presur yang sedemikian dari segi waktu Kalau saya sih Saya juga ada yang beberapa produk yang memang homemade Ketika saya menerima Customized product gitu ya Yang tidak berkaitan dengan Jakarta gitu Dari awal sih saya memang sudah Sudah kasih tahu bahwa Produk ini memang Kalau misalnya dibuat custom Memerlukan lama pengerjaan sekian waktu gitu ya Itu the base yang akan saya berikan gitu Cuma saya juga memberikan alternatif Kalau misalnya memang Waktunya buru-buru Saya juga ada punya produk yang Yang bisa dibuat secara cepat gitu Artinya saya memberikan alternatif Produk kepada Pemesan yang datang ke saya gitu Pak Jadi seperti itu solusinya Ada solusi lain Mungkin Pak Kris Gimana Pak Kris Tadi pertanyaannya Kalau tidak salah Punya produk handmade Gimana caranya masyarakat kenal dan membeli gitu ya Waktu Pesanan Handmade lama bikinnya Bukan pabrik gitu Sulit ya Pak Kalau handmade itu kan memang ada ukurannya Jadi ya harus bisa berhitung Ordernya seberapa banyak Ya kita berhitung bisa enggak kita ngerjainnya Saya baru kemarin pengalaman Orang order bikin tas Untuk suatu acara gitu Dengan waktu yang cukup mepet Minta model tasnya yang dibuat handmade gitu kan Ya kita discuss juga dengan pengrajin kita Ini sekian banyak ini sekian banyak Kira-kira kamu bisa paling mengakali Mungkin modelnya kita rubah sedikit Misalnya biasanya kita pakai kantong dalam Gak usah nih kantong dalam susah kan jahitnya kan Kita rubah di kantong depan Kembali lagi kreativitas ya Pak Chris ya Kreativitas dan ide-ide Itu yang membuat kita bisa merespon dengan cepat Apapun itu masalahnya Apapun itu masalahnya Kalau sering keteteran masalah waktu Pak Chris Boleh gak sih nambah karyawan katakanlah gitu Betul Barusan tadi saya juga ingin mengatakan Seperti yang dialami oleh Bapak yang menanya tadi Saya pikirkan kesempatan itu Yang kesempatan yang dia sebutkan itu barangkali jarang-jarang gitu ya Sehingga memang selain yang disampaikan oleh Mbak Etik tadi Bahwa kan bisa kita akali Umpamanya detailnya saja Yang membuat itu lama Dikurangi Sehingga bisa dikejar Kemudian juga menambah kapasitas produksi Antara lain tadi Menambah tenaga Antara lain Setelah produknya dibuat lebih simpel Barangkali menjadi masuk akal Menambah tenaga Untuk mengejar Produksi ya Ya itu memang Menurut saya sih Kesempatan seperti itu harus dimanfaatkan Dengan segala cara Tapi kalau kita malah Refer ya Ke tempat lain sayang ya Jadi Gak apa-apa Refer tempat lain Kadang-kadang kan ada teman yang similar nih produknya Bisa juga kolaborasi tadi Bagi-bagilah ya Cuma kebetulan kalau produk saya pak Kan yang mengerjakannya memang harus punya skill khusus ya Jadi itu saya gak bisa Agak susah itu Betul Tapi kalau kayak produk Mas Ponco Saya pikir ini bisa Ini kan misalnya Sela ini yang paling mudah Anggap pakai Diklukis gitu kan Misalnya dilukis Mungkin kan Orang yang pintar ngelukis juga banyak Nah kita cari aja Bikin begini bisa gak nih Gitu kan tanya ya Jadi memang yang tadi disampaikan Pak Chris Make sense banget gitu loh Sangat bisa Jadi memang tergantung Apa ya Jenis Pekerjaannya Begitu ya Mbak Eti ya Betul Oke Kemudian kalau melihat Prospek-prospek Dari Ya souvenir-souvenir yang dibuat Begitu Ini masih akan To be continued Untuk 5-10 tahun ke depan Yang mana Produknya Mas Ponco Ya dan Dan lain-lain Secara menyeluruh ya Kayaknya pasarnya gak pernah habis ya Pak Kalau souvenir tuh ya Jangankan turis Orang kita aja seneng loh Dengan barang-barang kecil gini Kadang-kadang sambil lewat Ini lucu beli ah gitu kan Walaupun nanti di rumah cuma ditaruh aja gitu loh Tapi itu emang penyakit gitu kan Gak masalah Jadi don't worry Ini Mas Ponco produk terbaru ya Mas Yang ada Jakarta nya Ada bendera Ada Monas nya Ada apa Bajai Saya pikir gak cuma turis sekali yang kepingin Anak-anak teenager kadang-kadang seneng nih Gantungin tasnya dengan gantungan kunci yang banyak gitu kan Jadi don't worry lah Pasar itu gak akan terhabis Mau pengembangan selanjutnya apa Mas Ponco? Sudah terpikir kah? Ini kan batok kelapa nih Mbak Bukan Tadi kan ngomongin fashion nih Pak Kris Saya ngeliat si onel-ondel ini jadi ketawa gitu kan Tadi Mbak Riri menyinggungnya batik yang fashionnya balun Kenapa gak dicoba di onel-ondel kita Pakaian-pakaian modis yang lucu gitu kan Seru ya Betul seru kali ini harus dicoba gitu kan Jadi gak melulu pakai baju betawi Tapi dimix gitu loh betawinya Iya tapi juga fashionnya jalan gitu Nah Mas Ponco PR nih Lihat-lihat tuh jalan-jalan tuh Jalan-jalan untuk lihat-lihat baju-baju Ataupun menyimak TV ya Pak ya Nah coba aplikasikan ke souvenir-souvenirnya Pasti menarik Kecuali ini idenya dari Mbak Yati yang dulu saya pernah Oh ini? Oh gitu Jadi yang bermuka lucu Mbak itu bilang kalau onel-onel itu Betul Onel-onel itu sekarang masih kelihatan serem gimana Karena ngebungkusnya biar gak serem Akhirnya saya coba untuk desainnya Di desain seperti itu ya Seperti juga Ini di kaos, di aplikasikan, di t-shirt Itu lucu nih Mas Jadilah kaos apa tuh Lucu-lucu juga sih kaos-kaosnya itu ya Antara lain apa Mas bacaannya? Ada hard work Hard work Ada juga colak-colek Colak-colek Sejak kartu macam-macam Padahal itu sebetulnya Itu logo-logo dari produk-produk ternama ya Kalau sekilas itu orang sama Cuma ini saya gak tau Ini idenya kreatif banget Cuma Pak Kris ini kira-kira akan jadi masalah gak ya Pak? Apa itu? Sama si empunya Merak Kira-kira Diplesetin maksudnya Ya Kalau masalah logo begitu kan memang Kalau pada dasarnya sama Memang bisa menjadi Masalah Masalah Tetapi Kita tinggal lihat aja apakah Yang punya merek akan Mempermasalahkan itu atau tidak Betul Kalau belum ada komplain Belum dilihat Jangan-jangan Dia merasa itu Bangga bahwa Ya Diplesetkan Sehingga Orang malah image-nya inget ya Betul Atau mungkin mas Coba-coba dengan Warna yang lain Jadi pun Kalau sampai ada masalah Sudah berbeda Kalau sampai masalah Ya maaf deh Habis gimana ya Ini kan ide ya Ya itu tadi Pak Kris bilang Mungkin ada yang happy Justru karena ikut Promosinya ikut bertambah luas Atau ya ada yang Keberatan Keberatan Atau lihat saja nanti Kalau sampai Menjadi masalah Mas poncionya menjadi terkenal Ya Jadi Masalahnya itu Jalanin aja masalah Mari kita lihat Selalu ada hikmah Di balik masalah Ya Karena ini produknya Yang sudah sangat Gimana gitu Baik Nanti kita lanjut ya Ada listener Tentunya setelah ini Tentunya setelah ini